Belum selesai heboh ancaman penembakan yang ditujukan ke Capres nomor urut 1, Jagat Maya lagi-lagi dihebohkan dengan unggahan jurubicara paslo nomor urut 2, Fahri Hamzah, yang mengajak warganet taruhan terkait siapa calon yang akan jadi tersangka usai kalah satu putaran. Jurubicara paslo nomor urut 2, Fahri Hamzah, mengatakan dalam akun media sosialnya bahwa akan ada orang yang jadi tersangka jika kalah satu putaran. Dalam acara ngobrol bareng Fahri Hamzah di TKD Prabowo Gibran Bandar Lampung, pada Sabtu siang, Fahri mengklaim cuitannya bukan omong kosong. Dia yakin ada Capres yang hampir dijadikan tersangka. Itu aja yang saya ngomong, Pak Pramowo gak pernah diperiksa, gak pernah disidik, gak pernah dihadirkan di ruang sidang, gak pernah ada pengakuan di ruang sidang bahwa Pak Pramowo terima uang, ya baiknya semua kena. Jadi sudah lah ya, makanya jangan nyerang. Sementara itu, jurubicara Timnas Amin, Refli Harun menyebut, Fahri Hamzah sedang mencari sensasi di media sosial. Refli balik menantang Fahri untuk membuka kasus hukum apa yang dimaksudnya. Fahri Hamzah kan timnya dari Prabowo, karena itu tidak tepat ya. Jadi yang saya lihat adalah, ya mungkin Fahri Hamzah mau cari sensasi lah ya kan. Sekarang ini kalau kita bicara buka-bukaan soal kemungkinan kasus korupsi, ya buka saja. Misalnya, antara Formula E, ya, dengan Ford Estate misalnya, dengan kepemilikan lahan, bayar pajak atau tidak. Nah, kita ini lucu, mau mencari Presiden, primus inter pares, orang nomor satu di Republik ini, tapi gak mau ditelanjangin. Kita tidak pengen Presiden itu Presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah, dari sisi... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.